Bagaimana Pak Guru, setiap kali mau diundang, tidak hanya ceramah, bahkan diundang pertemuan sekalipun, pasti langsung mengadal. Beliau sendiri itu begitu, kopi aku enggak tereng, coba lihat, sebelum itu pasti beliau mematut, ada yang terlihatan enggak rapi enggak, baju pun begitu. Loh sama ini katanya santri Pak Guru, saya rapi enggak? Nanteng. Nanti kita lanjut ya. Sekarang kita akan dengar dari Bupa tentang bagaimana pengalaman Bupa dalam mendampingi Pak Guru berdakwah. Baik periode Pucangro maupun ketika periode Kuri. Tidak ada yang perlu dirahsiakan, kita akan dengar saksi sejarah. SPMA lahir tahun 1961, beliau ikut Pak Guru sejak 1961, tidak pernah gindal sekalipun. Santri siapapun yang paling lama, yang aku lama, pasti pernah lama tidak ikut Pak Guru. Ya, pasti itu. Bupa saksi hidup sejak Pak Guru tahun 1961, sampai beliau wafat. Jadi saksi yang paling original di antara semua santri SPMA, Bupa. Munggu Bupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu sekarang pertama, saya ajak membaca kalimah Allah, yaitu Al-Quran. Pertama, saya ajak membaca yaitu surat Al-Baqarah ayat 218. Tapi saya buka pertamanya, yaitu surat Al-Fatihah. Allah, enggak usah ikut. Kalau enggak saya ajak, enggak ikut. Aku semua berlindung kepadamu dari kodaan syaitan yang terkutur. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengurah, pengasih, laki maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagimu ya Allah, yang memelihara seluruh alam. Al-Rahmanirrahim, sungguh Allah, kau pengurah, pengasih, laki maha penyayang. Maliki ya umidin, Allah yang menguasai kabri pembalasan hari kiamat. Iyak anak budu, kepadamu ya Allah, aku menyembah, wa'iyak anastain. Dan kepadamu ya Allah, aku semua minta pertolongan. Dina surat Al-Musta'in, Allah aku semua, tunjukkanlah jalan yang lurus. Surat Al-Lazina anamtalehim, seperti jalannya orang-orang yang kau beri nemat, yaitu para Rasul, para Nabi, para Yuhada, para Rasul Al-Sulikin, Bapak Guru Matullahu Mahtar. Wa'iril ma'udhu bi'alaihim malandu'alin. Bukan jalannya orang yang kau murkahi, dan bukan jalannya orang yang kau sesatkan. Amin. Allah mudah-mudahan mengabulkan doa kami. Anak malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inlah ladhina amanu' Wa ladhina hajaru' Wa jatuh fi sabbila' Wula'ika' Yarjuna rahmatullah Wallahu wa hururur rahim Al-Fatara 218 Yang maksudnya, semua kamu dari Sabang sampai Marugeh diatang di sini. Ayo kita niatkan silatul rahim. Ayo kita niatkan untuk fa'asliku bayna khu'aykum. Inna malmu'inun la'ikhatun fa'asliku bayna khu'aykum. Rahmat kuat sampai akhir hayat ikut Bapak Guru Muqamatatullah Muqtah. Amin. Maka mulai sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma' Amzil alayna rahmatan Diadati Qadril Amtor Wabi adati Walakil Asjar Wabi adati Rumwil Bihar Bibaqa'illahil malikil jabbar Durahmatika ya arhamarrahimin Ya Allah Aku minta rahmat daubat Rahmat syukur Rahmat cabar Rahmat rukun Rumah kuat ikut SBA Masampe akhir hayatu Bismillahirrahim. Rahmat kuat ikut SBA Masampe akhir hayatu Bismillahirrahim. Amin. Kedua Nanti dalam baca salawat Ini hari Jum'ah Ini bahasa salawat Pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahim. Innallahu wa malaikatahu Yusallu na'la'l-Nafiyyah Ayywa al-lazina amanu Sallu alayhi wa sallimu Kaslimah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi Salli alayhi wa sallim Sallallahu rabbuna ala nuril muqin Ahmadat mustofa sayyitil mursalin Wa ala alihi wa salli al-rahi wa salli al-rahi wa sallim Amin Amin Mudah-mudahan Rasulullah al-rahi wa sallim Fa inna shalatakum Tablu guna kaisiku Bapak Umar Pangkuat Persambahan disini Baca salawat InsyaAllah Langsung ke tempat Pangkuat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amin Ketika saya merangkan Apa khus Bismillahirrahmanirrahim Kuntumukhara umatin Bismillahirrahmanirrahim Walmu'minuna walmu'minati Ba'duhum awliya'ubba'at Ta'muruna bilma'ruhiyan Ha'unimungkar Wa'la'ika'umur ma'burikun Dan seterusnya Pertama Saya Mengupas atau membuat Sejarah Ikut Bapak Kuru Muhammad Abdullah Muhtar InsyaAllah mudah-mudahan benar Yaitu Pada waktu Di Jawa Perempuan Yang dapat Ikut Menyaksikan Bapak Kuru Muhammad Abdullah Muhtar Itu adalah saya Ibu Guru Haja Masyifah Tapi waktu itu Saya belum punya Belum haji Jadi Ibu Masyifah 6.1 12 April 26 Syawwal Hari Rebupon Saya ikut Bapak Kuru Muhammad Abdullah Muhtar Itu Mulai itu Jadi walaupun Semua Maku sudah Saya berat Saya tahu semua Sejarah Dan tahu semua Pelajaran Bapak Kuru Itu bohong Maka dari itu Pertama Saya terangkan Pak Umar Saya sebelum Menjadi Estiriris Bapak Kuru Muhammad Abdullah Muhtar Saya menjadi Santri Yaitu Pondok Simo Ikut Bapak Yayi Sofyan Bulan Bulan Ramadhan Saya Mimpi Bertemu Nabi Muhammad Sallallahu 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 Pada hari itu Saya bilang Sama Bu Nyai Bu Nyai Aku tadi Malam mimpi Bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Terkejut Gimana Masyifah Gini 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 Terus kamu Membaca apa Saya akhirnya Tidak baca Asma'ulkus Bukan Asma'ulkus Tidak Zul'ala Situ Kok membaca Kalimah-Kalimah Allah Terus saya tidur Terus saya Diangkat Naik Terus disitu rumah Sekarang aku tahu rumah VHR rumah Istana tahu Dulu gak tahu Mana-mana saya Rumah Bu Terus ada orang Yang dari sana Dari itu Tidak ada Yang mana-mana Akhirnya saya itu Masuk kamar Ditunjukkan Inilah Muhammad Itu ada kamar Masuk Guanteng Dan Ini Mejanya Gini Masya Allah Mata Ayo ke tempatnya Ayo abamu Di tempatnya Bapak Kuru Saya terangkan Nah itu Masyifah Insya Allah Kamu akan diberi Derajat dunia Akhirat Ibu Yang kepengen Masyifah Aku tadi Kamu tidur sini Ayo Baca apa Dan aku doakan Bisa bertemu Seperti kamu Tidak bisa Memang tidak Diberi Allah Setelah itu Bulan Syawal Saya Dilamar Orang Dilamar Guru Nah itu Dari Solo Ampel Boyalari Mas Sambut Sembanyal Saya mau Tapi bapakku Tidak boleh Kalau itu Dilamar lagi Bapakku Muhammad Saya sudah Saya sudah dari Guru Madrasa Setelah itu Saya Datang dari Ngajar Ada orang Lamar Ada orang Lamar Siapa Pak Anaknya Haji Iksan Pak Pak Maru Itu Gimana Pak Rupani Tidak 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 Sekolah 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 Itu Di Jogja Kediri Jolombang Langitan Di Mampu Tempat Jalan Saya Terpersona Kalau begitu Bintar Riku Aku Mau Harus Tapi Saya Aku Pengen Rupani Pak Aku Pengen Rupani Terus Akhirnya Ya Bisop Pagi InsyaAllah Kesini Lagi Alhamdulillah Paginya Kesitu Pak Guru Betulnya Pak Guru Tidak Mau Saya Tidak 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 Seimbang Kekayaan Tidak Seimbang Pengalaman Tidak Seimbang Dan Semua Tidak Seimbang Sama Sekali Tapi Bapak Guru Mendapat Petunjuk Allah Bahwa Melihat Saya Tidak Suka Aku Jiberi Kamu Saya Tunjukkan Orang Yang Hitam Alis Nasak Bedok Untuk Menghilang Aku Tapi Akhirnya Bapak Guru Pulang Berjalan Ada Suara Di Jalan Inna Wallah Yang Durrila Kul Bikun Wa Amalikum Wakin Allah Kamu Jangan Lihat Rupa Dan Harta Lihat Dan Hati Dan Amal Maksudnya Akhirnya Kembali Jadi Setelah Itu Satu Minggu Sudah Jadi Sudah Jadi Sudah Saya Ajak Ketempat Guru Saya Lagi Disitu Bicara Atau Berdakwah Di Tempatnya Pak Yai Guru Saya Itu Ya Hanya Diajak Kepada Allah Dia Cinta Kepada Sesama Itu Sada Dengan Dasar Dengan Dan Macem-macem Pokoknya Quran Quran Setelah itu Sudah Selesai Aku Ditemui Pak Yai Saya Mas Syirfa Untung Jauh Kamu Punya Suami Seperti Itu Itu Wali Allah Mas Syirfa Tapi Berat Mas Syirfa Punya Suami Seperti Itu Kamu Minta Kesabaran Bisa Lulus Ikut Suami Seperti Itu Mantap Bagi Saya Sehingga Saya Ikut Bapak Guru Mulai 61 Itu Langsung Dijak Untuk Mengamalkan Tijak Langsung Untuk Fadah Jadbi Nafillah Jalaka Itu Yakni Tijak Mendekatkan Diri Pada Allah Dan Tijak Membaca Kalimah Kalimah Allah Yaitu Pertama Tijak Sembayang 12 Rekaat 1 Rekaat Surat Ikhlas 10 2 Rekaat 20 3 Rekaat 30 1 Rekaat 10 Satu Salaman Mendapat Surat Ikhlas 70 Itu Setiap Malam Berhenti Sakit Berhenti Melahirkan Berhenti Datang Bulan Insya Allah 9 Tahun Saya Cicak Itu Tidak Banyak Banyak Dibilang Bicara Hanya Dicak Untuk Itu Setelah Itu Sudah Berapa Kali Berapa Bulan Cicak Menamakan Untuk Wata Awan Wala Biri Wata Wa Untuk Menolong Umar Dengan Dasar Taqwa Yaitu Saya Bulan Madu 20 Hari Atau Orang Gila Buk Sar Buk Sampian Itu Kurang Tinggi Yang Satu Namanya Rashe Dahi Itu Yang Satu Itu Laki Jadi Setiap Malam Diajak Tidur Di Tengah Atar Untuk Berdoa Mudah Mudah Orang Ini Diberi Allah Sembuh Alangkah Kita Untuk Karena Saya Mulai 61 Itu Semua Sudara Orang Tua Tetangga Memberi Nama Bapak Sekarang Gila Kek Kuat Membawa Ngilmuh Kurang Bacaan Jadi Dianggap Kurang Gila Akhirnya Bapak Guru Bisa Menyembuhkan Orang Gila Orang Orang Sekarang Menjadi Gugonya Orang Gila Itu Setelah Itu Sudah Saya Dijak Membaca Itu Hanya Itu Untuk Apa Namanya Gojimat Atau Wasiat Itu Setelah Itu Saya Langsung Dijak Untuk Faktumu Abusakum Ya Ini Membunuh Giri Kita Yang Sebutnya Wanahan Nafsa Anil Allah Fa Innal Jannata Hiyal Ma'wah Yaitu Menumbuh Hati Nafsu Dijak Cegah Yaitu Pertama Dijak Kak Mangan Nasi Gimana Kok Kak Mangan Nasi Adanya Begini Kamu Sekarang Ikut Aku Kuat Apa Enggak Ya Minta Kuat Pak Kalau Kamu Tidak Kuat Kamu Talal Saya Talal Saya Bukan Orang Yang Bisa Seperti Sudara Saya Jadi Mandur Mandur Itu Yang Anu Surabaya Pokoknya Sudah Orang Agak Punya Tangkat Aku Tidak Bisa Seperti Itu Kamu Saya Belajar Belajar Warat Hati Saya Gimana Saya Punya Suamiku Aku Mincak Rumah Mincak Kursi Yang Baik Dan Seterusnya Cita Cita Aku Dulu Sekarang Cicat Ya Bismillah Ya Pak Saya Minta Kuat Jaga Makan Nasi Setelah Sudah Selesai Berapa Bulan Sudah Cita Gak Makan Ikan Ya Ya Makan Hanya Tempe Setelah Ketiga Tidak Makan Tidak Pedis Tidak Asin Tidak Kecut Semua Itu Meninggalkan Itu Hanya Tau Tapi Masih Boleh Blungko Boleh Apa Kelopo Boleh Yang penting Gak Lagi Kecut Pedis Asin Gure Ikan Yang Ketiga Itu Ya 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 Itu Sudah Saya Hamil Cah Eh Coba Pikirkan Orang Perempuan Sampian Tapi Saya Terakhir Lagi Dijak Untuk Makan Air Dengan Nasi Namanya Mutih Itu Tidak Buka Satu Dua Dua Lima Tengah Tujuh Sudah Ambil Air Tidak Pakai Ditakar Itu Saya Sudah Menyusui Saya Sudah Selesai Sudah Terakhir Dijak Dijak Tidak Makan Terakhir Bawa Orang Cak Cak Ya Dengan Nowo Jadi Makan Dengan Aku Makan Itu Lapa Yang Kamu Buang Buang Itu Loh Itu Sudah Dijak Makan Nasi Cak Dengan Diberi Kecap Dan Pokoknya Sudahlah Macam Macam Dirakan Maka sampai sekarang harus belajar cirakat Karena kamu nyanyian Kita harus kuat cirakat Perjuangan ini memang berat Tetapi kita tetap Berbuat sehat dekat Sampai akhir Hayat Awas kamu sandi jumpa Ikut SPMW tidak enak Semua ikut para rasul Para nabi Terutama nabi Muhammad Tidak enak Bukan sampai yang tidak seperti ini Perang kabut Jakarta, Surabaya berjalan Hanya makan kurma satu Hanya minum satu Sehingga banyak yang tidak ikut Banyak yang tidak kuat Tapi apa yang tidak ikut Tidak kuat Pada sebetulnya kuat hanya Iman yang kurang Tidak diwawah sampai 51 hari Itu menangis bertobadah Itu ikut nabi Muhammad Itu juga saya ikut bapak guru Bermacam-macam Dakwanya berbilhal Bilkawul Bilarkan Bilkal seperti Anu menolong orang gila itu Itu terus orang ini Walaupun tidak ikut Tapi sudah percaya bahwa Saya ini anak-anaknya Mudin Terkenal Anaknya Mudin Masyufah Murid Simo yang tersatu Istilahnya memang diberi Allah Terdak saya Baca Al-Fiah itu bisa semua Bapak saya dulu Kitab kuning bisa Tapi sekarang sudah tidak Tidak pakai itu Allah Tidak boleh Silakan Kita pun Tapi Bapak guru Tidak pakai Hanya Quran Khadis Dan semua Ahli sunnah Di amalkan Insya Allah Nah itu sudah Saya sudah Saya sudah mulai hamil Ditinggal 4 bulan Begini Aku berangkat Dakwah Kamu di rumah Orang gila Sudah saya Pulangkan Sudah tidak Merima lagi Tapi sampai gini Kamu kepingin Menjadi STQ dunia Akhirat Apa kepingin dunia Saya bingung Ya kepingin dunia Akhirat pak Kalau begitu Kepingin dunia Kamu berlari Melarat itu Kalau kamu Tidak kuat Saya kalah Dan kamu Saya jat Tarikan Teman saya Lebih Ganteng Lebih Kaya Lebih Pangkat Dan aku Punya Hata Tayur Rantuan Rumah Tanah Kogol Saya berikan Pada kamu Tidak pak Saya ikut Semoga Dunia Kalau begitu Aku berangkat Tidak tahu Berapa bulan Enggak tahu Berangkat saya Gimana kamu Ya ikut Gak bisa Kamu Perempuan kok Nanti kalau aku Di majit Di jalanan Masa bisa Aku tidur Dengan kamu Gak bisa Kamu harus Saya tinggal Gimana Saya Menangis Karena Dikatakan Bulan Apa itu Namanya Bobot pertama Dikatakan Bulan Tercinta Saya Ditinggal Saya Saya Ditinggal Menangis Tapi Apa yang terjadi Tidak Apa-apa Sudah Saya tinggalkan Saya Nuduti Pucangkul Kesepudat Berjalan Dengan Menangis Pulang Menangis Sampai 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 4 bulan Tapi Saya Dijazai Kamu Terus Mengerjakan Sholat 23 Membaca Surat Irkhas 10 10 10 10 10 Insyaallah Setiap Malam Di tengah Latar Sendiri Baca Surat Irkhas Bisa Insyaallah Dengan Aku Kamil Akhirnya 4 bulan Datang Di tempatnya Kus Pak Waliullah Siapa itu Jumbang Sonobidah itu Kus Maserul Setelah itu Sekeras-keras Terusnya Pokoknya Ikut Bapak Guru itu Berat Dan Bismillah Laka Laka Bisa Termasuk Sampai Kepeng Ikut SPMA Ikut Akamah Islam Ikut Nabi Muhammad Ada firman Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wala Nabullah Kum Bishai'i Minal Khawfi Wajui Panaksi Minal Amwali Wai Amfusi Wasamarat Wabashir Sobirin Kamu Ikut Islam Pasti Ada Ujian Bishai'i Macem-macem Minal Khawfi Takut Wajui Lapar Panaksi Minal Amwali Kekurangan Harta Wai Amfusi Kekurangan Teman Wasamarat Kekurangan Apa-apa Saya Tinggal lagi lahir Empat bulan lagi Tidak ditinggali Apa-apa Tidak boleh minta Tidak boleh hutang Tidak boleh kemana-mana Gimana kamu Bisa berani Insyaallah berani Dengan bawaan Mbak Aziz itu Bismillahirrahmanirrahim Pengen ku yang dulu Saya gini Aku bisa diberi Bapakku Rumah Cagak Kayu Cagak jati Tetanggaku itu Cagak dari Bamu Kalau aku Sudah gak punya Aku punya Biring lima Mangkok lima Jengkiri Saya jual Satu-satu Nanti habis Setelah itu Rumah saya Saya Tukar pada Orang itu Pasti aku hidup Makan Tidak saya Gitu Insyaallah Bapak guru Datang 4 bulan Tidak pernah hutang Tidak pernah minta Tidak pernah kemana-mana Entah Allah Memberi aku Cukup Layak Kasih Itu Dan seterusnya Pokoknya Dan situ Bapak guru Kemana-mana Tidak ada Lain hanya Wala Takum Minkum Umati Yadu Unal Al-khairi Ayak Murun Nabil Ma'rub Yan Mungkar Laitah Mungkul Ini juga Saya Di rumah Da'wah Kepada Siapa Pertama Pertama Kepada Bapak Ibuku Saudaraku Ponaanku Buleku Semua Saya Berkumpul Pertama Saya Acak Apa itu Doa Sholat Dengan Artinya Dia kan Tidak pernah Terus Terpanggu Terus Saya Acak Puasa Senang Kemis Saya Acak Dan pokoknya Saya Acak Cirakat Dengan Berdoa Dan Sembayang Yang Dia Saya Acak Tapi Tidak Saya Imam Dan Seterusnya Bapak Saudaraku Muminin Muminat Kita Ikut SPMA Kita Ikut Agama Islam Seperti Nabi Muhammad Bersabda Kamu Ikut Aku Ikut Agama Seperti Megang Wowo Apa Megang Wowo Insya Insya Allah Dimudahkan Allah Ya itu Saya Ditinggal Empat Bulan Empat Kali Apalagi Sudah Punya Anak Tiga Punya Anak Tiga Itu Sekarang Sudah Al-Mur'ama Itu Maka 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 Itu Malah Punya Anak Dua Punya Anak Dua Sudah Menuruh Minah Kofi Saya Takut Hidupku Kenapa Karena Itu Nam Rimah Itu Dikatakan Dunia Dunia Hauf Dunia Huzni Susah Pada Waktu Dijawah Karena Ada Namanya G30 SPKI Pak Muar Orang Di sana Itu Orang Yang BK Dimatikan Di Semelai Di Desa Yang Sintai Itu Banyak Orang Seperti Itu Bapak Guru Tidak Tegah Mengapa Orang Dibunuh Ayo Diajak Sholat Ayo Dijak Bertobat Ayo Dibilah Dengan Sebaiknya Itu Akhirnya Tidak Bisa Banyak Yang Dibunuh Estrinya Itu Orang Yang Dibunuh Meninggal Anak Lima Dan Estrinya Satu Ada Yang Tinggal Itu Tidak Tega Pak Muhtar Itu Diajak Ketempat Saya Pada Rumah Saya Yang Seperti Rumah Saya Pertama Itu Diajak Disitu Cicak Cicak Apa Apa Sehingga Waktu Aku Aku Hanya Punya Satu Dua Pakaian Yang Satu Bekasnya Saru Pak Guru Yang Pertama Itu Disuruh Memberikan Pada Orang Karena Orang Datang Ayo Disuruh Jinabat Setelah Jinabat Ayo Julang Fatiha Julang Rahyat Ayo Sudah Sembayang Bersama Ibumu Dan Lagi Lagi Bersama Saya Dan Semua Warga Saya Ikut Berkumpul Di Tempat Saya Nah Itu Memang Perjuangan Pasti Ada Tantangan Mesti Ada Ujian Waktu Punya Anak Dua Sudah Mau Dibunuh Tak Maksud Itu Karena Dianggap Melindungi Estrinya PKI Padahal Bapak Guru Tidak Melindungi PKI Tapi Melindungi Ini Manusia Manusia Wajib Kita Tolong Manusia Siapa Saja Apalagi Ini Sebenarnya Masih Islam Hanya Itu PKI Itu Gak Tahu Karena PKI Itu Gini Kamu Harus BTI B Barisan Tani Indonesia Jadi Kamu Tidak Perulama Ulama Itu Ikut Saya Begitu Pak Akhirnya Tani Ikut Semua Gak Tahu Terus Ada Apa Itu Ada Pemberontakan Seperti Itu Tapi Banyak Yang Tapi Dengan Allah Sudah Berfirman Intan Intan Surkum Yang Surkum Allah Siapa Yang Menolong Agama Allah Akan Ditolong Allah Dunia Akhir Dan Rasulullah Bersabda Wallah Bi Mti Maka Nabi Fiyah Unyak Saya Punya Enak Dua Itu Jam Dua Nanti Ada Surat Bahwa Nanti Pak Guru Jam Sepenuh Sudah Dihabis Bersama Orang Orang Yang Belum Dimatikan Itu Sudah Teringat Pak Muar Saya Dipluk Ini Apa Untuk Sejarah Apa Untuk Sungguh Kalau Kamu Ini Sungguh Sungguh Kamu Punya Anak Dua Kamu Masih Muda Kamu Saya Relahkan Kawin Dan Aku Disana Punya Bagian Dari Orang Kamu Itu Hak Dan Anak Barangkali Saya Mudah Disini Aku Perjuangan Aku Punya Utang Waktu Aku Di Jogja Disini Ini Nanti Saya Beri Surat Berikan Sama Sudara Saya Haji Mustafa Haji Ali Haji Usan Sudaranya Itu Pak Dan Kamu Saya Relahkan Kawin Saya Meluk Makan Nangis Tidak Pak Walaupun Aku Punya Anak Dua Aku Janda Tidak Akan Kawin Aku Tetap Menjadi Estrim Dunia Sampai Akhir Maghrib Gimana Ini Saudara Saya Tidak Bisa Masuk Semuanya Aku Dan Anakku Dua Perempat Akhirnya Ada Maka Nanti Saya Sungguh Membaca Rebhanal Tidik Rebhanal Agak Misanan Dari Ibu Saya Dan Orangku Masuk Mas Kamu Jangan Masuk Enggak Sampai Nanti Ada Saya Yang Masuk Jadi Saya Sampai Lari Ke Ban Menjadi Talang Patipak Kuru Tapi Dengan Manusia Abas Keluar Dari SPMA Sehingga Mati Disusul Sampai Mbak Aziz Yang Menusul Gustum Tidak Mampir Tapi Setelah Itu Jam 12 Malam Jam Satu Malam Allah Memberi Pertolongan Hujan Deras Yang Lipat Banyak Yang Tambang Manusia Namanya Berjalan Takut Akhirnya Olos Tidak Ada Saya Semalam Tidak Tidur Tapi Bapak Kuru Diberi Enak Tidur Dengan Ngorak Pak Sayang Pak Loh Kemana Sini Tidak Ada Orang Pak Setelah Hujan Sudah Kira-kira Kamu Jam Ya Kira-kira Tapi Belum Malam Pak Kalau Begitu Aku Tak Keluar Kamu Di rumah Dengan Anakmu Ya Pak Kuyang Sudah Pulang Semua Ya Saya Anu Keluar Ini Rumah Saya Ini Jalan Itu Desa Terus Keluar Desa Sana Rio Bukan Jalan Umum Lupa Sana Setelah Itu Berangkat Kesana Luju Ketempat Orang Yang Memberi Nama Wari Pak Pak Esok Bukan Itu Tadi Pagi Pagi Datang Terkejut Pak Esok Bukan Duh Pak Menter Mengapa Pagi Pagi Kok Kesini Ada Apa Pak Masuk Masuk Akhirnya Pak Menter Mengadu Begini Tadi Malam Sebetulnya Saya Mau Dibunuh Bangsa Bangsa Duh Pak Menter Ada Apa Kok Dibunuh Pak Iya Karena Estinya PKPK Itu Saya Ramut Dengan Yatim Yatim Jangan Sekarang Disini Pak Sudah Duduk Disini Jangan Pulang Nanti Saya Ambilin Saya Panggil Semua Kepala Kepala Sungil Lebak Kepala Dandang Kepala Kepala Semua Itu Saya Panggil Pak Jangan Pak Masya Allah Pak Tidak Terjadi Akhirnya Kepala Kepala Dipanggil Marain Habis Habisan Mengapa Kupaman Tadi Malam Pak Motar Kamu Bunuh Dunia Habis Siapa Pak Motar Ini Wali Mau Bunuh Kamu Tidak Pak Bila Kami Saya Kamu Harus Minta Ampun Akhirnya Semua Minta Ampun Jangan Sembarangan Kamu Kepada Pak Motar Ini Akhirnya Alhamdillah Selamat Itu Tidak Boleh Pulang Masih Sampai Asar Sampai Maghrib Itu Baru Pulang Saya Sudara Wanita Punya Anak Dua Mulai Pagi Sampai Maghrib Tidak Tidak Kuat Hanya Dimana Bangkainya Pak Guru Ini Bangkainya Bangkainya Tetangga Saya Ndok Sini Kamu Sudah Makan Belum Pak Suaminu Kemana Entah Pak Kemarin Berangkat Di belakang Rumah Kamu Itu Sayangnya Tidak Kerasa Lesu Dan Menyusui Saya Anak Saya Yang Namanya Haji Amir Alhamdulillah Datang Alhamdulillah Selamat Ya Siapa Yang Kesini Tadi Tidak Ada Pak Kamu Sudah Makan Belum Sudah Punya Engkau Sudah Punya Nasi Apa Sudah Saya Tengisan Bertiga Itu Sejarah Sejarah Ikut Bapak Guru Dan Terwanyak Sekali Dan Begitu Juga Untuk Dakwah Dapat Bilkari Kamu Menjadi Orang Yang Lohman Walaupun Tidak Ikut Tapi Bisa Untuk Apa Namanya Oh Pak Motari Orang Baik Oh SPMA Orang Baik Itu Jadi Upama Sampeyan Punya Apa Tetanggamu Kok Sakit Tidak Pakai Itu Harus Kita Lihat Dengan Bapak Apa Kalau Kamu Punya Uang Diberi Uang Kamu Orang Sakit Punya Telur Ya Ada Yang Saya Seperti Dulu 63 Sampai 66 Menjadi Orang Yang Tidak Punya Sekali Tidak Punya Sampai Tidak Bisa Boleh Utang Aku Tidak Boleh Hanya Apa Mengambil Itu Gaun Gaun Apa Namanya Terus Seli Terus Kangkung Itu Dan Pernah Berapa Bulan Itu Disana Dulu Itu Namanya Petrik Besar Tahun 63 Itu 64 Sampai Itu Orang Orang Banyak Yang Makan Dedak Dedak Itu Lembutnya Berhasil Dibukur Saya Mengusui Mbak Aziz Itu Enggak Kuat Karena Ada Menjek Apunya Jadi Saya Satu Cingkir Ini Saya Masukkan Air Mendidik Saya Udek Saya Ngambil Daun 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 Apa Saya Masukkan Sudah Saya Beri Ya Sedikit Sudah Saya Makan Satu Hari Insya Allah Dengan Ikhlas Ridho Jujur Lulis 4 Bulan Tidak Itu 7 65 Saya Betulnya Dulu Punya Kelang Punya Kalung Memang Saya Orang Desa Kesukaan Saya Emas Senang Mas Tadi Punya Kalung Kelang Suang Malah Cucuk Ini Loh Belum Diberi Cucuk Segini Itu Cukup Tapi Saya Setelah Diajak Membaca Surat Ikhlas 61 Sampai 65 Dan Diajak Membaca Quran Bertemu Surat Ayat 6 Ayat 4 5 Yang Berbunyi Siapa Walayu Siapa Suka Emas Ada Kebutuhan Agama Tidak Mau Memberikan Akan Waktu itu Saya Tahan Rumah Sudah Saya Sukar Apa Yang Kami Sukai Jadi Saya Berikan Kepada Bapak Guru Untuk Menolong Bangsa Untuk Menolong Bangsa Setiap Hari Tidak Punya Apa Makan Itu Hanya Nasi Berapa Saya Beri Di Lanser Anak Berapa Itu Saya Beri Dengan Sambal Kacang Itu Sada Kalau Tidak Bisa Beri Pohon Atau Keteras Satu Rambat Itu Sada Itu Sudah Orang Senang Sekali Jadi Saya Sudah Hilang Tidak Pakai Yang Saya Cintai Mas Mulai Tahun 65 6 Sat Ikut Pak Guru 65 Sambal Sudah Untuk Insyaallah Keluar Dari Kesenangan Saya Yaitu Suka Mas Dan Semua Suka Apa Sudah Saya Mulai Hilang Maka Dari Itu Orang Perempuan Saya Kepingin Ngajak Sampaian Ayo Jadi Wanita Suliha Ayo Jadi Wanita Suliha Pak Umar Estrinya Estrinya Pak Umar Berapa Satu 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 Jadilah Wanita Suliha Menjaga Diri Dijaga Jangan Sampai Tersentuh Orang Dijaga Jangan Terpersona Orang Orang Yang Tidak Tahu Akhirot Rumah Baik Tempat Baik Cukup Semua Itu Kamu Jaga Jaga Jangan Sampai Kelihatan Orang Tutup Aurat Jangan Sampai Disentuh Orang Kecuali Suamimu Dijaga Jangan Terpersona Kalau Kamu Dipanggil Orang Atau Melihat Orang Yang Itu Bukan Tempat Saya Karena Kamu Dipanggil Allah Jangan Terpersona Orang Muminat Kesenengan Kesenengan Itu Siapa Yang Dari Jambi Itu Aku Rumah Sudah Ini Perdetan Ini Perdetan Ini Perdetan Saya Sehingga Tidak Mau Masuk Masuk Kemana Lagi Itu Terpersona Sampai Ingat Kita Punya Uswatun Ibu Khadija Ibu Aisyah Ibu Fatiman Dan seterusnya Ibumu Tidak Ada Lain Pak Umar Hanya Isti Rasulullah Muhammad Sallallahu Ibumu Kita Semua Sekarang Ibumu Saya Insya Allah Saya Insya Allah Pada Ini Di Jawa Saya Insya Allah Wanita Salliqan Mulai 61 Karena Barokah Sahabat Bapak Guru Muhammad Tidak Ada Terpersona Pak Umar Saya Tadi S3 Zaman Sekarang Saya Diberi Anak 10 Pak Umar 7 Lagi Perempuan 3 Insya Allah Diberi Semua Berkat Sahabat Bapak Guru Mudah Mudah Jadi Anak Shalikin Dan Shalikah Sudah Sampai Saksikan Sendiri Sendiri Diberi Allah Ilmu Macem-macem Seperti Ghost Glory Ini Diberi Apa itu Bahasa Inggris Bisa Bahasa Arab Bisa Saya Ketinggalan Tapi Saya Hanya Sejarah Sejarah Yang Saya Belum Pernah Dilalui Oleh Ghost Haji Glory Islam Maka Dari Itu Pak Umar Anak Yang Sari Saya 10 Insya Allah Sarjana Semua Dan Yang Haji Sudah 7 Padahal Yang Sudah Habis Kekayaan Dari Orang Tuh Nya Pak Motar Mulai 61 Sampai 65 Sampai 71 Habis Tidak Ada Tapi Dengan Allah Tidak Layuh Firmia Kebanyakan Orang Mempersedekah Gimana Bu Saya Sedekah Anak Saya Tiga Nanti Bagaimana Kuliahnya Bagaimana 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 Ya Bagaimana Nanti Rumahnya Ya Begini Begini Tapi Tidak Serahkan Semua Tapi Insya Allah Mayat Makal Allah Fawah Sashbu Bama Iyat Kabilah Ya Jauh Masjidah Wah Ya Rizukum Menukai Sula Ya Tashif Sehingga Bapak Guru Terutama Menyaksikan Saya Menyaksikan Bapak Guru Bukan Nabi Bukan Rasul Dan Bapak Guru Saya Menjadi Saksi Mulai 61 Tidak Pernah Pak Guru Mengajarkan Aku Anak Aku Tidak Pernah Upama Ada Orang Itu Hanya Dia Sendiri Atau Membuat Membuat Itu Tidak Pernah Maka Sekarang Sampai Upama Berhenti Pak Tetap Asywadu Allah Asywadu Allah Allah Muhammadur Rasul Muhammadar Ini La ilah Allah Muhammadur Karena Itu Dari Marbu Kalau Dar Bukan Menjadi Nasab Jadi Kalau La ilaha Allah Muhammadar Rasul Muhammadur Rasul Kalau Asywadu Allah Asywadu Allah Muhammadar Itu Tapi Saya Menyaksikan Bawa Bapak Guru Ulama Pemalai Nabi Bawa Pak Guru Waliyullah Bapak Guru Ulama Pewaris Nabi Dan Pak Guru Orang Sholeh Apa Dasarnya Orang Sholeh Ayat Surat Surat Nisa Ayat 5 9 Dan Apa Kalau Bapak Guru Ulama Pewari Nabi Surat Al-Fatir Al-Fat dan seterusnya semua ulama itu yaitu orang yang takut kepada Allah dan yang selalu minta ampengkan dan selalu memberikan harta kayaan siang malam dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya itu tidak kepingin menjadi apa-apa untuk memberiku tidak aku tak memberi orang ini biar aku dijadikan kepada desa biar aku dijadikan pepati enggak hanya bilikoh ilah kepingin mendapatkan rindu Allah dan ampunan Allah sehingga bapak guru kalau setiap hari mulai 61 pak diikuti orang pekir, miskin, yatim, janda usia lanjut 61 sampai 2006 itu juga itu untuk itu bisa membuat jalan 3 kilo sampai lalu itu dulu jebrok, jecek bisa membuat jembatan itu bisa dikatakan jariah itu kalau masjid hanya orang sholat kalau sekolah hanya orang sekolah tapi kalau jalan, jembatan, jariah semua manusia bisa merasakan iya kan ya kagal ya apa semua jadi membuat jariah untuk jalan dan jembatan ditambah awdol ditambah banyak baik-banyak ditambah masjid ditambah sekolah ditambah rumah-rumah umum yakni rumah pekir, miskin, yatim, rumah janda itu saya mengatakan bapak guru al-ulama kata Rasulullah al-ulama'u wa rasatil ambi'a al-am yurisyu dinarir wa yadir haman illa wa rasul ilmu betul-betul ulama'u wa rasatil nabi itu tidak meninggalkan apa-apa hanya meninggalkan ilmu bapak guru meninggal 2006 astrinya dua anaknya dua puluh cucunya tiga puluh sembilan tidak ditinggali ini rumahmu tidak hanya ditinggali oleh ilmu 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 sosial ilmu takwa ilmu minta berdoa kepada Allah sehingga sampai sekarang ditinggal sudah berapa dua ribu enam sampai sekarang berapa sepuluh sepuluh tahun tak itu insyaallah diberi lancar Pak Umar ini dengan syafaat berkah Allah dilihatkan oleh bapak guru itu juga aliyullah waliyullah bukan kau harus yang dimakam-makam itu inna ala inna awrya allah salakukun alaihim walam yaudun ala dina amanu wa kanu ya takun waliyullah orang mu'men yang takut pada Allah orang yang takut amanu takut orang takut bukan syaitan sholat zakat wasa kaji mampu bisa bicara tidak tapi orang ula ikan ladina sodaku wa ula ikan munakum bisa menganggalkan ayat 177 surat al-bakor yang isinya dan seterusnya itu jadi bisa memberikan sesuatu yang ditintai manusia kebanyakan ini adalah harta dihabiskan mulai 61 sampai itu habis-habisan itulah pak guru adalah orang pak guru adalah orang murtakin adalah orang waliyullah adalah orang solikin adalah orang ulama waris nabi bukan nabi waris nabi yakni amalan-amalan itu menunjuk kepada amalan nabi nabi terutama nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka saya jangan ya mu'amin walaupun sama syaitan bukan rasul tapi sama tidak mengamalkan apa yang diamalkan tidak jadi zaman murid sbmaa murid sbmaa pak guru tidak mau disanjung-sanjung amalanku ya teruskan itu juga nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aku bukanlah musanjung salawatan singgah yang punya bukan hanya itu itu ya salah tapi amalanku apa kubul masyakim wal bukul lo'min akhlakir am akhlakir rasul amalan rasul menyintai pada orang fakir dan miskin kalau sambian ikut nabi Muhammad dan ikut para sokak tidak bisa hidup kaya raya bermegang-egang tidak bisa karena semua nabi Muhammad meninggal ruskan Abu Bakar Umar Usman Ali dan semua para wanita mana yang kaya tidak ada karena apa karena untuk mengamalkan jadi aku punya rezeki seperti ini kemarin pak Umar mau menangkan gimana kau selalu berangkat iya kau disuruh cara berangkat terus gimana ya entah gimana bawa SD 2 anak 3 dia ya sudah lah ini uang sedikit berangkat disini bu gimana ini bu ayo minta pada orang nak ayo sujud yang berangkat di bawah iya iya tapi tidak buat jadinya itu lho kenapa jadinya kemana ambrol ambruk dan jadinya tamu-tamu kus jadinya tamu itu jadinya sederhana saja yaitu keran dan faktor diberi lingkaran itu apa itu terbagus jangan banyak-banyak gak punya uang nanti banyak loh iya bu saudara-saudaranya bu masih ini tuh kiriman uang 50 juta belum cukup ya gak bagus dan minta bismillah bismillah akhirnya Allah memberi kecukupan bersama kita ini ini dari mana maka saya wiritan kemana-mana itu berarti Allah Allah engkau yang mencukupi aku dan anakku dan semua semoga diberi cukup Allah dunia sampai akhir tapi sampai jangan jangan apa menyesal sendiri hati Allah ayo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim wati urrasul wawilil amri mingkum fain tanazak tum fi syai'im terutu ilalwa warrasul kamu harus taat Allah taat rasul rasul tidak ada ada pewaris namanya wawilil amri mingkum kalau amri mingkum pemerintah ya bapak bapak pemerintah tapi kalau amri mingkum pemimpin sampai ya taat satu dekat satu komando satu tujuan ayo satu tekad komando satu tujuan ke mana tujuan keping mendapat rahmat Allah dan ampunan Allah dan bertemu Bapak Guru di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad salallahu wa salam Insya Allah kita menjadi santri dan Pak Guru lurus dan tak apa yang diamalkan Pak Guru dan bersama Gus-gus yang diperwati Insyaallah akan bertemu Nabi Muhammad salallahu wa salam Pak Guru pernah bertemu Nabi Muhammad di jauhi mohtari inilah amat saya teruskan itu pernah Pak Guru jadi Bapak Guru ada ulama yang menurutkan ilmu-ilmu Allah yang dibawa Nabi Muhammad salallahu wa salam itu juga sampai jangan merasa aku wis bisa Gus apa Gus kainak gimana apa-apa disumpul dari pusat enggak dari Allah ini tidak dari Gus-gus semua tidak ya dari Allah ya dah berapa saya punya uang 10 Gus aku punya uang 10 Mas saya kirimkan sampaian jangan bu aku kepingin ke tempatmu Insyaallah kalau aku sembuh kan aku sakit tiga hari sama dibawa ke dokter setelah itu saya nah sejudah 5-5 saya kirimkan makanya Gus punya uang berapa Gus tenang bu tenang jangan mikir masihin ibu sehat saja nanti ikut ke sana Insyaallah nanti kalau saya buka ikut cara nangis kosin itu saya minta kuat minta sehat minta rohmat minta syafaat terus maafi nifion afaid maafi nifiman afaid akhirnya mau berangkat Gus berangkat semua penjami aku ikut aku sudah punya uang 10 akhirnya Gus kapit tengah malam menderik menderik sakit dibawa ke rumah sakit gus glori ibu tinggal di rumah buyah saya melakukan kenjami nunggu Gus kapit Insyaallah kalau sedar sehat sehat nanti berangkat ke jauh dengan Gus kapit Insyaallah Bismillah aku berangkat orang sepuluh kenjami saya di rumah dengan Gustus itu maka dari itu Alhamdulillah sekarang sampai berjumpa sampai di rumah kalau makan nasi jagung ikan apa itu ikan nasi yang dicampok tahu itu saja pendoyok tapi di sini nah sudah tidak bisa ngitung saya tapi saya nggak ikut makan daging pedus nggak ikut apa dadar-dadar yang itu nggak ikut saya hanya saya itu saja telur Jowo itu karena saya merasa sudah nanti sabit jadi saya ajak apalagi nanas apalagi rambutan apalagi yang bundar-bundar tidak makan sekalipun kepingin aku tapi sampai semua sudah bisa ya siapa perempuan yang belum pernah makan kelopo degan satu juga jadi perempuan belum ada yang belum pernah makan satu minuman degan siapa ngacau itu lomba yang baru itu saya kira belum Insyaallah semua datang sudah ada kelopo sakar saya habis tiga Allah pertama kemarin tuh tadi malam buku itu kira-kira semua ini bermadana yang tidak merasa satu makanan dari aku sudah empat-empat pun cerita-terisnya ya weh burih tapi harus Alhamdulillah tidak bisa ngitung nikmat kita yang diberikan kepada kita bersama tidak bisa aku disini hanya membaca Alhamdulillah 100 nanti kalau membaca doa salat muda-mudahan perkembangan ini ya Allah berilah kelancaran berilah kecukupan berilah kesehatan ya Allah dan yang timabes ya Allah berilah kerukunan karena di rumah sana ada anaknya punur tua anak saya satu kuswaros kusal kiro azemisi disana makhluk ma nah itu saya doakan semoga rukun semoga tidak ada fitnah-fitnah yang mana begitu juga disini jadi hanya berdoa terus saya sehingga tidak bisa membaca koran kalau di rumah saya setelah kemana-mana itu terus saya membaca koran iblis atau gitu-gitu terus saya mendapat itu sejarah Nabi Muhammad sejarah biasa dan semua itu senang kalau itu tapi disini satu minggu Jum'ah aku datang disini tidak baca koran hanya jangan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Allah mazali'allah 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 itu juga sampai jangan bicara salat kepada Bapak Guru salat kepada Nabi Muhammad salallahu wa salat itu semua pada semua sahabat wa'ala alihi wa sahbihi usama jangan sama ya mengajak orang ayo salat kepada Bapak Guru jangan ya tetap Allah mazali'allah ambil harah wa sahbihi alihi Waala'ali'nah��� Muhammad wa sahbihi usama' a Testing,ma'adam, mazali'allah mazlad mazali'allah mazali mazali mazali'allah mazal pes鄦ali'allah mazali malam y Who Allah mazali'allah mazali'ahu mazalirators mazaliまzali'allah mazali'allah mazali malam mazali alham투 mazaliiddah mazali'allah mazali' hismane yakni kalau ada apa-apa Mbak Ismani jangan sudah aku sudah tahu aku disini anu ispek maju dojo belum jangankan saban aku sendiri kalau ada apa-apa tidak berani upama bu ini 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 dari gimana bu oh saya tidak berani nanti saya lakukan pada Gus siapa yang dekat aku apa Gus Glory apa Gus Tosinan dikul saya tidak berani membuat hukum atau memberi sendiri atau berdiri sendiri harus ada Amirul Ming Mwemin Kak Ismani Boma ini dan semua yang disini dan semua kita harus ada apa-apa harus wasyawir humfil amri harus bermusyawarok Kak Juneti ya setelah musyawarok wami marozakna humyung fikul kalau bermusyawarok ini nanti ada gini gini apa ini saya punya berapa aku nggak punya kok jadi abdi tapi nggak punya abdi sampai terus banyak sekali yang ngusung kayu yang ngusung itu Pak sampai harus puji kudus ala kudus loh Pak puji kudus ala kudus puji kudus ala kodim puji kodim ala kudus puji kodim ala kodim puji kudus ala kudus gimana kita diberi makan mulai datang sampai sekarang ini kira-kira berapa kali sampai doakan kepada yang pegel ngansu pegel membuat kayu yang di dapur sampai keceh-keceh sudah Pak ini namanya sampai bukan puji kudus ala kudus tapi kalau saya saya Insya Allah ya Allah yang pegel yang katok jangan sampai di dapur berilah tambah iman berilah tambah keikhlasan ya Allah berilah kerukunan dan ga rukun boleh apa sitong gawe jeblok jeblok apa sih berletok itu yang satu kamu itu untuk apa ini memberi uang orang dimana-mana gak mau yang masih membuat akhirnya ramai itu ngodor menggali semua telah montenai itu akhirnya sudah-sudah-sudah buat tapi tidak disuguhkan itu ada yang capek memang setan itu itu juga yang kak zunatik pasti ada itu itu jangan wasyawir humfil amri setelah itu mempunyai rezeki ayo kebersamaan beraka kalau enggak punya ayo berdoa seperti saya saya tidak bisa bantu hanya berdoa ayo itu puji kudus ala khatim pada kita mau apa itu ngeleng kepada kusti Allah seperti apa arrohmanirrohim sungguh Allah kamu murah pada saya luman kepada saya tidak bisa ngitung ya Allah aku mulai lahir sampai sekarang apalagi aku mulai masuk dalam riau sini Jum'a sampai sekarang Jum'a ini apa saja kamu hitung ayo coba ikan apa buah apa nasi apa dawat apa tidak bisa ngitung hanya saja kamu kalau diberi nikmat ayo terus alhamdulillah 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 sampai ini sebetulnya tapi hanya surga itu dunia masih gak enak karena salat puasa dan masih berak kencing dan masih sakit tapi sudah di surga kita ini bertemu dengan saudara Sabang sampai Marokin bersama sembahyang, bersama menambah ilmu dan seterusnya Alhamdulillah 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 Allah, aku banyak terima kasih kepada-Mu Ya Allah Alhamdulillah, aku jadikanlah orang-orang bersyukur dengan anakku dan santriku semua Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Amin itu juga ada memang minal kofiku macam-macam kemarin Mbak Ais nangis katanya pernah tahu disuruh untuk menyusul orang saya ikut Bapak Kuyuk Bumbira dan susah pernah saya disuruh menyusul orang disusul semua orang gak mau tapi saya punya anak 10 baru kira-kira 2 bulan disuruh menyusul coba kamu menyusul kalau kamu orang itu tidak bisa pulang kamu tidak boleh bertempat disini kamu harus pulang dari sini malam itu saudara saya bilang sama anak-anak saya yang masih bercari ini masih kecil iya Bu ada mantu saya kalau Bupak bisa mengajak orang itu datang sini memang Bupak bukan wanita biasa karena sudah berangkat orang saya berangkat sebelum selat subuh semalam subuh itu berangkat saya sendiri punya anak 2 bulan itu sehingga saya berjalan siapa itu pokoknya mau dengar tapi Alhamdulillah Allah memberi aku berangkat Bismillahirrahmanirrahim langit dan bumi doakan aku bisa mengambil orang yang disuruh sudah saya berangkat akhirnya datang bapaknya ibunya dan orangnya dengan Alhamdulillah mantu saya oh sungguh bapak-bapak ibu itu bukan wanita biasa saya dengan doa saya dengan doa pada Allah kedua saya tidak pernah ke tempat yang Bupati saudaraku di perintah ke tempat Bupati kamu ada ke Bupati dengan bapak surat ini dan kamu bicara kata dua dua katan saya apalkan gimana Pak Nanti sudah berangkat ke rumahnya dengan bapak jago dan babon putih saya bawa di wadah itu kisau kisau kamu tahu dari daun itu di wadah itu saya bawa tapi kamu supaya digonceng ngantir tapi gak boleh masuk harus dikeluar saya begitu juga bismillahirrahmanirrahim bumi langit saya disini dan pohon doakan aku aku kepengen menemui Bupati gimana rupanya Bupati menemui itu saya bismillahirrahmanirrahim masuk pagi-pagi adjudan dari mana bu saya dari belum aku sampai itu sudah dah dari Turi Pak Mutar oh iya iya duduk di situ bu ya mengapa kepengen bertemu Pak Bupati ha kepengen bertemu Pak Bupati iya 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 disitu-situ saja gitu bitik bu kerunjal kerunjal akhirnya bentar sudah dipanggil saya Pak Bupati baru mandi yang perempuan dari mana bu dari Turi Pak Mutar oh iya nanti tunggu ya ini bu apa ini ini ya pak bitik jago dan bapun dari Pak Mutar oh terima kasih terima kasih sudah saya sudah separuh sudah bertemu kedua suaminya terus saya datang ini Pak Bupati ini Bupati saya di tengah ha aku mbak apa ini ya ya suratnya saya belikan gak salah minta sumur di mukanya majed itu lho terus Alhamdulillah ya insya Allah sekarang begini bi ya Pak Mutar supaya membuat satu lembar permohonan untuk itu nanti supaya dibuat ke kantor saya lho sekarang ibu naik apa naik sepeda pantas lho dimana sekarang disana sendirian iya iya ya terima kasih itu saja iya Pak sekarang saya minta amin oh iya 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 diantar dengan ibu pati dibawain sewek dibawain jajan-jajan diantar ke tempat mukanya sampai bertemu nanti itu di sangoni waktu itu saya ke trivia ya sudah Alhamdulillah gimana sudah bertemu Pak Bupati dengan Pak Bupati sudah saya ini saya diberi sewek ini dan diberi jajan dari sangoni ini ya Alhamdulillah sudah cukup setelah itu sudah diperintah lagi ke tempat Cawaliullah Pak Subhan Pak Yai Kamil bersuruhan kamu berangkat ke Pak Suruhan dengan bapak anakmu semua kalau kamu tidak bertemu tidak boleh pulang berapa hari Pak Yai Kamil bersuruhan gimana bersuruhan ayo diantar pinjam mobil membawa anak yatim namanya sone membangun yatim kok anak yatim semua dibuatkan pada saya dan anak saya waktu itu baru berapa ya kalau tidak saya berusaha sudah saya magang itu 8 berangkat di sana Bismillahirrahmanirrahim ini perempuan lewat sini yang laki-laki sini Kak Kusan dengan Kak Salim dengan Kusamir yang laki-laki hanya itu sudah dari sini bawa cago lagi perempuan dan laki-laki perempuan cago dan pabuan dengan berasak ini dalamnya diberindok ini gini berasak ambar itu saya masuk dari mana bu saya dari Langungan Turi Pak Mutar terus mau apa saya kepingin bertemu Pak Yai Hamid lho sampai yang perempuan kok bertemu Pak Yai Hamid saya disini sudah satu bulan kepingin bertemu tidak bisa gak tahu kok sampai datang-datang kepingin bertemu bu Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim saya ini bu beras dan ini apa itu pitik jago dan ini ujar pitik gelapas terus keluruk pitik yang laki-laki kekoko hek kok pitik masuk rambut itu anggar yang mau nitul hah yausaha saya kepingin masuk ke masjid ya silahkan itu saya wudhu saya sholat ya Allah aku manusia Pak Yai Hamid personas juga manusia aku minta bertemu ya Allah permukaan saya bapak suruh biar aku nanti pulang Alhamdulillah juhur saya dipanggil dari Ramungan masuk santrinya itu gak ada tempat di pinggir-pinggir banyaknya santrin jadi tidak ada ruangan banyaknya santrin saya masuk harus makan ya ibu yang gari lamungan makan terus kamu makan 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 semua tapi saya tetap berdoa di masjid berdoa kepada masjid eh kepada Allah semoga aku bertemu saya sholat seringan berdoa kusul itu berjalan masuk ke rumah putih hek ikut ada lagi aku masuk iya saya kepingin bertemu ibuku cari saya di gal masjid apa kusul ayo ayo semua ada bayi keluar dari sana melarikan diri terus ke tempatnya coba putih surga kuning dua nembuk seperti malaikat langsung saya mati saya jat ke rumah tempat rumah nanti warga perteri itu terus dia ke tempatnya haji aksin itu lihat orang sakit mudah aku tidur di situ semua dengan menunggu mudah mudahan jangan lama lama dan mudah mudahan nanti bisa bertemu aku alhamdulillah dari situ pulang dari rumahnya akhya itu sudah berdiri dengan terus pak kusen dengan anugus samir itu serangkut dari mana ini dari lamungan pak guru montar mana orangnya orangnya tidak ikut oh ya ya ini anaknya gini-ginikan semua anak saya itu digini kan ya 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 sudah alhamdulillah kok ikut sudah ke sana terus memang di situ dukun terkena dukun ada orang di satu minggu ada orang yang berapa itu apa itu air di wadah apa itu gendol itu pak yai minta minta itu ada yang lagi itu sudah akhirnya saya sudah keluar masuk itu sudah sudah saya pamit karena sudah bertemu dan sudah dianung apa anak saya pulang saya tadi kamu pulang anakmu ayah harus bertinggal bertahui ikut wali berapa hari saya kamu bertemu kamu bertemu kamu bertemu kamu bilang di sana tidak ada tempat santri santri ku dilata latar itu banyaknya santri begitu mbak asis tidak mau tidak ada kawinnya marah marah kamu kamu berani kamu disuruh berapa hari ikut orang seperti kamu tidak mau terakhir aku sudah alhamdulillah bertemu tapi kurang syarat satu sudah tidak diwawah saya itu sering saya disuruh untuk seperti yang aku kak kuat gak berani tapi dengan ayo bismillahirrahmanirrahim ketiga saya disuruh kebang kamu kebang kamu sekarang jadi yang bendara mengapa ada rezeki dari dana terus gimana kamu tanda tangan seperti buku buku diulang ini tanda tangan nah berapa kali saya seperti bebek lunggung ini gak bisa seperti seperti lihat pak muta saya dicukat tangan saya kira gak bisa apa 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 itu ikut tanda tangan pak guru barangnya aku 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 tanda tangan pak guru aku 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 bang bu ada tangan jaman kok lain ini di dalam cek ini kok seperti ini pak aku takut sama sampian kok derde kelekat karu-karuan iya 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 bu dari itu ribu ya menerima uang 4 juta pada itu upang sekarang berapa itu saya takut dan saya tanya-tanya tidak boleh teman sendirian saya datang sudah uang segini banyak aduh aku berapa tapi saya cek saya saya berikan dari Turia langsung sebentar sudah dipanggil ibu masuk saya gak bawa tasa ini kudung langsung saya pulang jadi saya pernah sudah pegang uang banyak waktu tahun berapa itu tapi saya sedikit pun tidak ada kepingin 2 juta kepingin tidak semua serahkan untuk agama dan bangsa dan seterusnya banyak sekali yang sebenarnya aku gak kuat yang sebenarnya aku takut tapi bismillahirrahmanirrahim infiru ayo bismillahirrahim bismillahirrahim bifafan wasik orang wajah itu bi-amwa'alikum wa'amfizikum visabilillah lalikum khairulakum lingkuntum ta'lamun ya Allah aku minta kurat minta sehat minta rahmat minta syafaat Nabi Muhammad dan Bapak Guru Muhammad Abdullah Muhtar Pak Umar orang yang bisa menyafaati para rasul para nabi para syuwadha para sholqin insyaallah Bapak Guru Muhammad orang diizini untuk nyafaati siapa yang ikut dengan sungguh-sungguh insyaallah mendapat syafaat bersama Nabi Muhammad insyaallah liwak salam Allahumma amin sekarang sudah cukup sekarang kali ada pertanyaan sekarang kali ada pertanyaan insyaallah kalau bisa kalau bisa saya jawab kalau gak bisa ya saya serahkan kepada gus-gus semua saya maaf ya saya minum ya semua para ini kalau minum jangan kalau haus glok-glok-glok ini tidak boleh harus satu bismillah karena kebiasaan kalau sudah haus aku akan jiru satu jiru 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 glok-glok iya apa enggak kadang kamu pakai tangan kiri jangan ya jangan makan makan tangan kiri minum tangan kiri jangan berdiri jangan itu makanya setan kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah jadi semua diatur dengan cara agama Allah Islam barangkali ada bertanya baik putra maupun putri insyaallah saya jawab kalau bisa gak bisa ya sudah saya serahkan ada siapa yang sebetulnya putri yang biasa kalau sungguh-sungguh itu minta pertanyaan itu oke kalau ada silahkan kalau gak ada nanti bisa menghadap buba sendiri untuk menanyakan olah lebih luas lagi iya kadang-kadang lagi sudah gak ada kalau tidak ada sudah cukup sekian kita cukup satu hari kongot diterangkan semua itu pakat guru pokoknya sampai ikut pakat guru berani tidak enak hidup-hidup ini ya karena kita pengen mencari keinan di akhirat kufatul jana bimakari wakufatul naro bisahat mati pengen selamat di akhirat dunia mesti menerima keberatan di akhirat tinggal senana tapi ayo bismillah kalau kamu menerima keberatan akan menerima ke apa namanya kegampangan kalau ria akan kuasa menerima hari raya jadi walaupun bagaimanapun ayo minta kepada Allah minta kuat minta sehat minta rahmat minta syafaat Nabi Muhammad dan Allah aku hidup ini minta karitanmu minta ampunanmu minta tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia sampai akhirat amin subhanak Allah maaf berkhamdika ashwadu ala ilaha ilaha astagfirullah atuh kirayka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati